Warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung digegerkan dengan tewasnya seorang ibu dan anaknya di sebuah rumah. Belum diketahui penyebab, keduanya tewas. Polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Seorang ibu berinisial IW, 31 tahun, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun ditemukan tewas di sebuah perumahan di Kelurahan, Tamberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara usai menerima laporan warga. Korban ditemukan tewas oleh warga Kamis malam dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumahnya. Peristiwa tersebut membuat geger warga yang ramai mendatangi TKP. Warga menyebut korban yang berprofesi sebagai penjual gas LPG itu sering terdengar cek cok mulut bersama suami. Sebelum dilaporkan tewas, hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan suami korban. Sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.